Pada kesempatan ini kita akan membuat keripik dari daun bayam yang gurih Nah disini bumbunya atau bahan-bahannya kita siapkan Disini ada penyedap rasa, kemudian tepung tapioca dan juga tepung beras Kita adukan kesini, buat adonan, kemudian kasih air, ini sudah jadi Kemudian berikutnya kita menyiapkan daun bayam merah Ini yang sangat berguna bagi kesehatan Kemudian kita siapkan daun bayam merah Lalu dimasukkan satu persatu ke tepung yang sudah kita aduk Lalu panaskan minyak di wajan yang sudah disiapkan Nah dimasukkan satu-satu Minyaknya harus panas ya Yang biasanya menggunakan bayam berwarna hijau Ini bayam merah ya Dari sisi kesehatan memang lebih baik Untuk pencernaan Untuk yang lain-lain Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!